Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel Karya Tukang pada video sebelumnya kita telah memasang palang di bagian dinding untuk kanopi bertingkat dan pada video kali ini kita akan berbagi cara membuat Kremona Kanopi bertingkat dari bajaringan dengan model seperti ini teman-teman 2 meter diantaranya dengan ukuran yang pendek oke teman-teman langsung saja kita akan potong kanalsinya dengan menggunakan gunting bajaringan cukup kita lihat secara berulang-ulang kanalsinya langsung bisa putus oh iya teman-teman untuk panjang dari 8 meter ini kita membutuhkan 6 meter untuk kanalsi yang utuh kita sambung lagi dengan ukuran 2 meter dan untuk sambungannya kita buat 1 meter oke lanjut teman-teman kita akan melakukan proses penyambungan kanalsi dengan ukuran 8 meter itu 2 batang kemudian ukuran 6 meter itu 1 batang perlu juga diperhatikan teman-teman dalam proses penyambungan agar sambungan yang akan kita sambung itu tidak sejajar sisi lebar dan kecilnya supaya dapat masuk ke dalam kanalsi yang akan kita sambung untuk baut bajaringan yang kita gunakan dalam penyambungan 2 di bagian sebelah kiri dan 2 lagi di bagian sebelah kanan dalam setiap 1 sambungan jadi jumlah total keseluruhan baut yang kita gunakan dalam sambungan keseluruhan ada 8 buah baut dan yang tak kalah penting dalam proses penyambungan kanalsi kita buat mirip seperti ini jangan tegak supaya hasil penyambungan dapat lurus selanjutnya di bagian ujung dan pangkal kita akan tambahkan lagi kanalsi dengan ukuran panjang 15 cm sehingga membentuk seperti bong ini gunanya untuk memasang tiang di bagian sisi sebelahnya oke selesai kemudian di bagian ujungnya juga kita akan tambahkan kanalsi ukuran 15 cm sehingga persis membentuk seperti bong ini kita bor supaya mempermudah kita dalam pemasangan tiang di bagian sisi sebelahnya oke seperti ini ya teman teman hasil sementara palang di bagian depan atau krimonannya sudah kita sambung ukuran 8 meter itu 2 batang dan ukuran 6 meter 1 batang selanjutnya untuk palangnya ukuran 60 cm berjumlah 7 batang dan ukuran 37 cm berjumlah 2 batang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman untuk palangnya sudah kita potong semua baik ukuran 60 cm maupun ukuran 37 cm selanjutnya kita akan mulai rakit kita balik dulu untuk palangnya seperti ini kemudian kita akan pasang dulu ukuran 60 cm dan jangan lupa untuk sisi kecil dari palangnya berada di bagian sebelah pinggir supaya mempermudah kita dalam proses pemasangan tiang sebelum kita tambahkan baut selanjutnya kita ukur dulu menggunakan siku supaya presisi walaupun sudah pas baru kemudian kita tambahkan untuk baut bajaringannya kemudian untuk palang di bagian tengah ukuran 8 meter kita ukur untuk sisi terluarnya 30 cm kemudian kita baut dulu satu menggunakan baut bajaringan lanjut kita akan pasang untuk palang di bagian atas untuk jarak terluarnya kita ukur 37 cm 7 cm diantaranya di palang bagian atas untuk memasang kuda-kuda oke kita pindah ke bagian ujungnya kita pasang dulu ukuran pas yang 6 meter dengan ukuran yang sama teman-teman sebelum kita tambahkan baut bajaringannya kita ukur dulu menggunakan siku supaya presisi oke selanjutnya teman-teman kita akan memasang palang ukuran 60 cm dengan jarak 1 meter kita ukur dulu menggunakan meteran kemudian kita tandai seperti ini baru kemudian kita pasang palang ukuran 60 cm dan supaya presisi juga teman-teman kita ukur menggunakan siku jadi setiap pertemuan kandalsi kita pormungan menggunakan baut bajaringan berjumlah 3 buah baut bajaringan dan untuk menentukan panjang dari silangannya kita ukur dari sudut terdalam kremona bajaringan oke lanjut teman-teman kita akan memasang palang selanjutnya dengan ukuran panjang 60 cm dengan jarak 1 meter dan sama seperti sebelumnya kita berlulu satu kemudian untuk menentukan tegaknya kita menggunakan siku supaya presisi baru kemudian kita tambahkan baut bajaringan di palang bagian tengah langsung kita pasang baut bajaringan 3 di setiap pertemuan supaya ukurannya pas kita ukur lagi teman-teman untuk mengecek saja kalau sudah pas baru kemudian kita tambahkan untuk baut balang di bagian atas park kemudian kita melihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena untuk silangannya sudah kita potong langsung kita atur untuk arahnya zigzag atau naik turun mirip seperti ini jadi saring menguatkan antara kremona bagian bawah dan bagian atas dan langsung kita buat teman teman untuk masing masing pertemuan kita kasih 3 buah baut bajaringan caranya kita buat dulu untuk di bagian paling bawah kemudian kita pindah ke bagian atas kalau sudah pas teman teman langsung kita tambahkan 3 buah baut bajaringan untuk palang di bagian atas dan bawah dan 4 buah baut bajaringan untuk palang di bagian tengah dan seperti inilah teman teman hasil dari pembuatan kremona untuk kenopi bertingkat dengan ukuran panjang keseluruhan 8 meter 6 meter di antaranya untuk palang di bagian paling atas dan tinggi palangnya juga berbeda 60 cm 7 batang dan ukuran 37 cm berjumlah 2 batang oke teman teman itulah cara membuat kremona untuk kenopi bertingkat sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati